Pertamina Akhirnya terungkap, Pertamina harus merogoh kocek fantastis untuk membayar sewa kantor pusatnya di Jakarta. 328 miliar rupiah harus dikeluarkan Pertamina untuk membayar sewa kantor pusatnya di Jakarta. Hal itu disampaikan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Dengan uang sebesar itu, Ahok mewacanakan untuk memindahkan kantor pusat Pertamina ke daerah penyangga IKN Nusantara. Diketahui, Balikpapan merupakan kota besar terdekat dari ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara. Menurut Basuki, kantor Pertamina di Balikpapan itu nanti dibangun di pesisir Teluk Balikpapan. Ia meminta wali kota Balikpapan mendukung rencana tersebut. Selain itu, menurut Ahok, pemindahan seluruh kantor Pertamina ke Balikpapan adalah untuk berdekatan dengan ibu kota Nusantara. Selain itu, tujuan pemindahan kantor pusat Pertamina ini juga untuk pemerataan pembangunan. Bertemu Wali Kota Balikpapan Sebelumnya pada Senin kemarin sore, Ahok mengaku sudah bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud di Balai Kota Balikpapan. Saat ini di Balikpapan, Pertamina sudah memiliki sejumlah kantor. Dari industri hulu migas antara lain ada PT Pertamina Hulu, Mahakam, PT Pertamina Hulu, Kalimantan Timur. Dari industri hilir migas ada PT Kilang Pertamina Balikpapan, Pertamina Gas atau Pertagas, Pertamina Patraniaga, hingga Pertamina Shipping. Di Balikpapan, Pertamina juga memiliki kawasan perumahan dan apartemen. Lengkap dengan berbagai sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, hingga lapangan golf. Sementara itu, termasuk dalam rencana pemindahan ini juga kantor dan pangkalan pelita air servis, maskapai penerbangan milik Pertamina. Satu layanan pelita adalah angkutan kargo, diantaranya kargo BBM ke kota terpencil di perbatasan. Sebelumnya, Corporate Sekreteri PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, Hermansyah Yenasron memberikan responnya. Pihaknya enggan memberikan tanggapan apakah kantor kilang Pertamina di Tower Fastron Gedung Graha Pertamina DKI Jakarta akan ditutup atau tetap beroperasi. Corporate Sekreteri Pertamina Hulu Energi, Arya Dwi Paramita juga menanggapi wacana subholding hulu yang akan dipindahkan ke Balikpapan, dekat ibu kota negara Nusantara. Arya menyebut saat ini rencana itu masih tahap kajian dengan PT Pertamina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!